Dampak buruk musim kemarau bukan hanya menyebabkan tingginya tingkat kebakaran hutan dan lahan, tetapi juga berdampak terhadap naiknya harga kebutuhan masyarakat banyak seperti cabai. Di beberapa pasar tradisional di kota Kuala Kapuas, harga cabai tiung naik mencapai 100 persen, di mana sebelumnya harga cabai per kilogram hanya Rp40.000, tapi saat ini harga cabai tiung mencapai Rp80.000 per kilogramnya. Danang Catur, salah satu pedagang, mengatakan dari sejumlah kebutuhan dapur yang dijualnya, hanya cabai tiung yang naik mencapai 100 persen, dan kenaikan ini sudah terjadi dalam satu pekan terakhir. Kenaikan harga cabai ini karena minimnya pasokan dari petani lokal yang sebagian besar mengaku gagal panen akibat musim kemarau ini. Cabai yang mereka jual saat ini didatangkan dari luar kota, yakni Jawa Timur maupun Sulawesi. Akibat semakin pedasnya harga cabai yang ada, membuat jumlah pembeli menurun drastis. Dan pendapatan pedagang pun berkurang. Harga asalnya sebelum naik berapa pak per kilonya? Rp40.000. Rp40.000? Ya, sampai turunnya Rp40.000, sekarang melonjak menjadi Rp70.000, Rp80.000 hampir sekarang ini. Di daerah-daerah lain musim kemarau kering, tidak ada panen. Dari lokal tidak ada. Jadi lombok itu datangnya dari luar lokal. Contohnya dari Sulawesi, dari Surabaya. Nah, daerah-daerah yang lain kiriman dari jauh lah. Kalau di sini berarti kosong lah. Daerah sini kosong, untuk pembeli daerah Kalimantan Tengah kosong. Jadi lombok datangkan dari luar semua. Sementara itu, untuk harga beberapa sayur-sayuran, seperti wortel, kentang, tomat, justru mengalami penurunan harga. Untuk wortel dan kentang, dari harga Rp20.000 per kilogram, turun menjadi Rp15.000. Untuk tomat, dari harga Rp14.000, turun menjadi Rp8.000 per kilogram.